Kalian mungkin sering lihat biji selasih di setiap minuman manis. Apalagi saat Ramadan, biji selasih ini nge-hype banget sebagai campuran dalam tajil. Kalau kalian membelinya di supermarket, biji selasih biasanya tersedia dalam kemasan plastik dan sudah dalam kondisi yang kering. Namun sebelum diproses dalam kemasan, sebenarnya biji selasih ini berasal dari tanaman selasih atau nama latinnya Ocimum basilicum. Tanaman ini biasa tumbuh subur di wilayah tropis seperti di beberapa negara di Asia Tenggara dan juga jadi tanaman budidaya di India. Biji selasih bisa menjadi pilihan yang sehat untuk dikonsumsi karena bahan seratnya yang tinggi dan mengandung beberapa nutrisi penting. Nah, untuk lebih jelasnya tentang manfaat ini, yuk kita dengarkan langsung saja penjelasan bersama dokter spesialis herbal, dokter Ingrid Tania, magister sains berikut ini. Yang juga populer di Indonesia adalah biji selasih. Biji selasih ini biasanya sering kita jumpai pada es buah yang biasa kita konsumsi pada saat berbuka puasa. Di dalam biji selasih terkandung nutrisi-nutrisi yang sangat baik. Pada dasarnya biji selasih ini adalah biji dari tanaman basil atau sejenis kemangi. Yang mana dari tanaman basil termasuk bijinya mengandung minyak aksiri yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Selain itu, di dalam biji selasih juga kaya akan kandungan serat, juga ada kandungan karbohidrat, protein, dan juga vitamin dan mineral. Sehingga biji selasih termasuk pangan yang dianjurkan untuk berbuka puasa. Itulah sekilas tentang biji selasih. Sekarang, yuk kita bahas penggunaan biji selasih ini sebagai minuman untuk berbuka puasa. Cukup ambil setengah atau satu sendok teh, lalu seduh biji selasih dengan air mendidih, dan biarkan mengembang dalam 10-15 menit. Sebagai perasa, gunakan 1-2 sendok teh madu sesuai selera. Dan aduk deh sampai rata. Untuk mendapatkan rasa yang segar, kalian bisa lho menambahkan es batu sesuai selera. Sekian pembahasan mengenai biji selasih, dan sampai jumpa pada konten-konten berikutnya. Terima kasih telah menonton!